Misalnya kita sudah memasuki segmen terakhir dalam Dialog Jurnal Pagi, Prof. Satya, jika memang akhirnya nanti putusan MK ini diputuskan PT 0%, apakah harus dibuatkan perpu dan semenesak apa? Saya kira karena dia tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan pemilu sekarang, tidak perlu bikin perpu, kan berarti waktunya masih lama. Begitu, masih 2024 kan, ya setidaknya sebelum Agustus 2023 itu mungkin sudah ada, setahun lah paling tidak sebelum, ya Agustus 2022. Jadi tak perlu perpu juga ya? Ya karena tidak mungkin diterapkan untuk pemilu sekarang, secara teoretis tidak mungkin. Yang Anda lihat dari kacamata Anda sebagai Pakar Hukum Tata Negara begitu, apa sih yang menjadi concern, yang menjadi kekhawatiran terbesar bagi para, apa namanya, yang mengajukan uji material ini? Ya mereka hanya melihat secara sederhana bahwa seolah-olah sekarang ini kurang calon. Akan muncul satu calon saja? Iya, kurang calon lah, kurang, saya enggak, kalau muncul satu calon enggak menurut saya, kurang calon. Tapi masalahnya bukan di threshold, kalau saya setuju dulu saya itu malah mendukung adanya calon presiden dan wakil presiden berseorangan, seperti kepala daerah. Karena yang kepala daerah itu saya waktu itu ikut menyusun RUU-nya, karena ada putusan MK kan, tapi kalau untuk presiden dan wakil presiden tidak mungkin, karena harus mengubah undan dasar gitu loh. Supaya ini tidak terus-terusan membuat gaduh, tidak membuat kacau, perencanaan pemilu yang sudah dicanangkan, apa solusi terbaik? Ya solusinya sekarang kalau memang apa, ini nanti disidang ya, enggak tahu berapa lama nih prosesnya, karena kan... Baru masuk hari Rabu? Iya, baru masuk, dan MK kan juga banyak itu undang-undang tiap hari itu ada banyak yang diuji, ya kan? Nah kita lihat aja nanti kira-kira berapa, putusannya kapan, apakah sebelum atau setelah Agustus misalnya, nah setelah itu mungkin menjadi beban pemerintah dan DPR untuk menyusun perubahannya, kalau memang harus disesuaikan gitu. Kalau diterima berarti harus ada perubahan undang-undang pemilu, ya dirubah begitu saja, tapi mungkin tidak untuk pemilu yang akan datang, tetap karena enggak bisa di tahapan-tahapan dipotong di kurang dua bulan ini. Iya, walaupun PT akhirnya 0% untuk pemilu yang akan datang begitu, atau tetap 20% untuk pemilu saat ini, dikhawatirkan sebagian pihak juga seperti ini Prof, sama halnya mengebiri hak seseorang untuk bisa dipilih dan memilih begitu yang sudah diatur oleh undang-undang, apakah memang sedemikian? Enggak juga, kan dia boleh dipilih, tapi harus menuhi syarat, misalnya calon anggota legislatif aja yang saya katakan, terus misalnya dia enggak kepilih karena kalau suara sama temannya apa, dia dikebiri, kan enggak juga gitu loh. Tetap dia punya sesuatu untuk ditawarkan? Ini dia belum menuhi syarat, begitu loh, bukan dikebiri, kamu sayang, enggak, dia ya kalau memang untuk jadi presiden ya harus kuat dia, gitu loh, karena dia kan justru tadi, karena Indonesia itu negara yang majemuk, gitu ya. Bahkan, dulu ada studi oleh lembaga namanya American World Works Institute, itu saya pernah baca, kalau Indonesia itu adalah negara yang tergolong kriterianya itu highest biological and cultural diversity in the world. Bukan di Asia saja? Iya, biologi, iya, enggak hanya makhluk-makhluknya itu beraneka ragam, misalnya kita lihat orang dari Sumatera sampai Papua itu kan beda-beda itu rasnya. Nah, terus tumbuh-tumbuhan juga, apa, burung-burung berbeda, ininya, apa, spesiesnya, ikan-ikan, terus belum lagi budaya, budaya kan kita luar biasa itu. Jadi, artinya itu butuh orang yang kuat, begitu, kalau menurut saya itu logis-logis saja, dan untuk menjadi orang kuat, ya itu tadi dia harus memikat masyarakat, memikatnya dengan apa? Ya dengan hasil pembangunan lah, misalnya, atau ada yang real yang dirasakan masyarakat. Sudah ada bukti? Ya, sudah ada bukti. Jadi, kalau dulu, justru itu dulu sistem MPR itu kita ubah, karena MPR itu hanya perwakilan yang mudah diatur, hanya mengatur seribu orang, misalnya, orang yang sudah jadi presiden, wakil presiden. Jadi, kalau dibilang ini kembali lagi ke order lama, order baru, tidak benar ya, Prof? Karena bukan MPR yang memilih. Enggak juga, iya, bukan. Karena memilih rakyat, tetap. Jadi, enggak ada. Cuma, mungkin orang yang memenuhi syarat itu susah dicari. Oke, itu iya, saya akui. Tapi, apa masalahnya? Bukan di masalah threshold, saya kira, gitu loh. Oke, threshold diturunkan, ya silahkan. Itu kan kesepakatan politik. Kenapa waktu itu 20, ya kan, misalnya, begitu. Saya kan tidak ikut merumuskan yang 20, gitu loh. Tapi, bahwa itu ada threshold, saya setuju. Karena tidak mungkin juga di... Memunculkan calon yang kuat, ini juga sebenarnya tidak hanya PR dari parpol. Semua masyarakat rasanya. Semua masyarakat. Supaya muncul calon yang kuat. Masyarakat mendukung ke depan ini, visi pembangunan apa. Kan, visi pembangunan itu sudah bertahap, itu. Dalam, apa, RPJPN misalnya, yang undang-undang 17 tahun 2007. Tinggal kita tahap ini apa, tahap ini apa. Sama kan dulu waktu order baru dengan GBAN. Misalnya, apa, repelita 1, repelita 2, repelita 3, sampai repelita 6, misalnya, begitu. Nah, di repelita 5, kita butuh apa. Nah, sekarang di tahapan pembangunan yang nanti itu, kita butuh pola pembangunan yang seperti apa. Nah, itu orang yang seperti apa yang bisa, kan, begitu. Apa untungnya jika masyarakat dihadapkan pada pilihan sedikit calon dan banyak calon? Saya kira sama saja, gitu ya. Sama saja, kan, sekarang begini. Pemilu legislatif itu calonnya, kan, banyak sekali. Mungkin di satu dapil itu kita bisa punya beberapa calon. Tapi dengan sistem yang sekarang ini, calon dari partai yang sama pun saling menjegal, gitu. Karena kan suara terbanyak, gitu. Iya, nomor urut. Saya, iya, saya dapat keluhan dari teman-teman bahwa itu mereka seperti ada kanibalisme, termasuk antar teman satu partai. Dan justru kalau nomor satu atau nomor dua sudah naik, di dua kan jadi PAW, begitu ya. Iya, bisa juga, iya. Jadi, atau, iya, dia sudah terpilih dicari-cari lah mungkin ijazahnya palsu atau apa, kan, begitu. Jadi, banyak, banyak apa, mekanisme yang memungkinkan orang saling menjatuhkan, begitu, seperti itu. Tapi terkait proses demokrasinya sendiri atau proses panjangnya pemilihan sampai hitung resmi dari KPU, seperti apa dengan banyak calon dan sedikit calon itu? Tidak masalah, karena begini, kan, kalau mereka itu banyak atau sedikit, pokoknya yang menang siapa jelas, kan, begitu. Dan kalau dia nggak puas, ya dibawa ke MK kan sekarang ini, kan belum ada pengadilan khusus milu. Nanti kan katanya akan ada pengadilan khusus milu, itu dalam undang-undangnya belum terbentuk. Sekarang tetap, sementara belum ada pengadilan khusus milu, ya, melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi, ya, MK itu yang memutuskan, ini, yang menang ini, udah, begitu saja. Terakhir, Prof. Kita tidak mau mengandai-andai apa putusan MK nantinya, karena toh juga gugatan baru masuk minggu lalu, begitu. Apa jadinya jika MK nantinya memutus PT 0%? Ya, berarti ada perubahan undang-undang, begitu. Dan mungkin, calon-calon, apa, partai-partai yang lolos dalam pemilu, lolos verifikasi, berarti dia bisa mengajukan calon semua. Semuanya dapat mengajukan masing-masing calon presiden? Iya, iya. Asal dia lolos verifikasi. Ini kan kita verifikasi, ini kemarin kan juga masih ada yang nggak lolos, yang menggugat, terus jadi masuk. Iya, masih proses, iya. Itu, ada yang tidak, kan, begitu. Saya melihat seperti hukum rimah nanti ya, banyak calon yang dijagokan oleh masing-masing. Saya kira begitu, dan akan semarang. It's okay, tapi kalau menurut saya tetap kita perlu konsolidasi demokrasi. Di antaranya melalui PT itu, itu saya merucuk putusan MK Jerman, bukan kepentingan apa-apa. Saya sudah lama mempelajari putusan MK itu dari tahun 90-an. Apa, Bundesverfassungskrieg itu, itu ada, namanya itu Bavaria Party Case di sana, gitu. Kasus partai Bavaria, gitu. Jadi partai Bavaria itu dulu kuat, dia, apa, tiba-tiba dia tidak mencapai 5 persen pada waktu itu, begitu aja. Dia kesarannya 5 persen. Oke, kita lihat putusan MK nantinya. Iya. Terima kasih, Prof, telah bersama kami, Jal Pagi. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Makasih. Jawah.